Ketika suri syekh romong, qadami hadithi alaqabatikuni wali'in, seluruh perwali tertunduk saudara, ketika datang kewali untuk mencari barokah. Ini suhul adab dengan para wali bisa menyebabkan mati kafir, bisa menyebabkan murtad wa kaifa. Dan bagaimana yang suhul adab dengan Muhammad Rasulullah. Ketika suri syekh romong, kemudian 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 kemudian. Sayyidi ya Rasul, Allah rikad biyati, indah sirati, idah, mazalati, al-qadami, maulati. Assalamualaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah. 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 Tidak ingin mengatasi, tidak ingin A, tidak ingin B, tidak ingin J. Satu, keinginan Syed Syekh Abd al-Qadir al-Gilani hanya untuk mengambil barakah dari walidah diri. Terimakasahlahat ada bahwan menjadi segalanya, dan mencionas courseió asal, dan mencerhati segalanya menjadi masam p 반ak dan mengatasi bahwa Ketika sampai di tempat wali kutub, dibuka bijunya, wali kutub tadi masuk ke dalam, Tidak keluar, begitu keluar si wali kutub tadi, marah luar biasa, beliau sudah datang haram, marah, habis saudara-saudara. Apa kata wali kutub tadi? Apa kata wali kutub tadi? Kau datang kepadaku untuk mengetes ilmuku, pertanyaanmu ini, jawabannya ini, ada di kitab ini, haraman sekian, disebut semua kata wali kutub tadi. Aku melihat api kekafiran yang menyarap sampai ketulang rusukmu. Adapun Ibn Abi Asrum, Kau datang kepadaku memberikan kepadaku pertanyaan ilmiah, Hiya kata, wajawabu kata, fi kitabin kata. Jawabannya ini, ada di kitab ini, halaman sekian, ukhruj keluarga wali Ibn Abi Asrum. Ibn Abi Asrum sama Ibn Abi Asrum diusir oleh wali kutub tadi. Datangnya tidak bagus, mengecek wali, mengetes wali, sumut agak dengan wali. Ibn Abi Asrum diusir oleh wali kutub tadi. 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 Adapun kau datang kepada Nabi mencari barakah kami parawali, maksudku berbul. aku melihat seakan-akan berkata seluruh para awliya ada di lehernya kaki ada di kaki untuk mengeluarkan dan kami untuk menjelitkan jilat setelah kamu sanggung untuk menjelitkan untuk menjelitkan untuk menjelitkan dari dosa beberapa anymore jadi dari negeri nasara meminta kerajaan israel siapa orang yang paling alim disuruh ke negeri nasara akan tempat dengan satu berdekat ketika disimak siapa yang paling alim yang dipilih adalah dan ada yang berangkat ketempat negeri nasranin selamat menikmati Ibn Saka ketika sampai ke negara nasara begitu sampai disana melihat satu wanita tertarik ingin dinikahi oleh Ibn Abi Saka kata ayahnya aku tidak akan memberikan putriku kecuali kau masuk ke dalam agama nasara sudah dikasih oleh si wali kuncuk tadi bahwa aku melihat aku melihat api kekakiran yang menyala sampai ketuluh rusukmu terjadi ini akhirnya Ibn Abi Saka karena asyik dengan satu wanita wanita tadi dikakiran dikasih oleh wali kuncuk tadi aku melihat kekakiran 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 yang sampai menyalah ketuluh rusukmu ulama alat murtad dan adah suhul adam dengan wali kuncuk wali kuncuk dan adah yang ada yang berada yang berada yang berada suhul adam dan adah yang berada yang berada dan adah kakak-kakak dipikir oleh dunia dan beliau pernah berkata kakak-kakak dipikir oleh dunia ketika Syedih Syekh Abdul Qadir Al-Gailani mengatakan kakak-kakak dipikir oleh dunia diperdengarkan oleh Allah seluruh para wali suara Syedih Syekh Abdul Qadir sehingga suruh wali mereka menundukkan kepala mereka ketika Syedih Syekh seluruh para wali tertunduk saudara ketika datang ke wali untuk mencari barokat ini suhul adab dengan para wali bisa menyebabkan mati kafir bisa menyebabkan murtad wa kaifa dan bagaimana yang suhul adab dengan Muhammad Rasulullah bagaimana suhul adab dengan Nabi anda membenci duriatu Rasulullah tidak cinta pada duriatu Rasulullah yang membawakan adihan suci Nabi Muhammad yang membawakan adihan suci bawalah Muhammad bawalah Muhammad yang membawakan adihan suci Allah katakan ayah Muhammad kepada umatmu kalau kau tidak meminta kalasan tidak meminta rumpah tetapi mereka berbuat baik kepada keluargamu kepada keluarga Nabi Muhammad walaukmanazalah adihil ayah setelah dolar ayat ini bukan dicintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayidunah Hassan dihajun sayidunah Hussein di bandal kemaliman keluarga Nabi Muhammad mulai dulu bukan sampai sekarang saudara itu sayidunah Hussein cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raihanati Rasulullah Raihanati Rasulullah Raihanati Rasulullah beliau tahu beliau tahu bahwa beliau akan mati dalam keadaan syahid beliau akan pulang berahmatullah dalam keadaan syahid ketika beliau akan dimatai beliau menangis terus seduh-seduh bukan karena beliau takut mati bukan karena beliau takut bertemu dengan Israel bukan karena beliau takut dengan perdamaian terhodes tetapi ada di Nabi Muhammad Rasulullah yang keluar dari mulut suci beliau yang beliau yang beliau yang beliau yang mematai beliau nanti tempatnya di dalam bahagian raga jahadat sebelum alfad beliau mengatirkan bahwa rupanya Nabi Muhammad yang mematai beliau akan masuk ke dalam bahagian jahadat ini yang dibikiri yang membuka beliau menangis seduh-seduh-seduh bukan karena takut mati bukan karena takut perdamaian tetapi di saat-saat seperti itu tetap dari imamah Hussein beliau memikirkan nanti orang yang mematai beliau tempatnya di dalam bahagian raga jahadat terima kasih yang salat puasa haji tetapi di hati keadaan penci dengan julia juara surillah tempatnya di dalam api mereka bahagian diterangkan sebagian ahli sufi bahwa di antara hikamah hal yang akan turun kepada anak cucu beliau ditanggung oleh beliau bahkan ketika imamah Hussein wafat ini ini awal yang biasanya terang-terang menjadi kilau kulijah terjadi tangisan ratapan dari alamul jen ketika imamah Hussein wafat yang tidak terjadi kecuali sahabat dari muhabbat wafat dan ketika meninggalnya imamah alamul jen kebaliman kebaliman itu akan terjadi jangan heran kalau ada keluarga suci nabi muhammad dibenci yang diwarisi oleh ahli baithin nabi muhammad bukan hanya nasab bukan hanya turunan tetapi al-bala yang ditimpang yang ditimpang datuk-datuk mereka ini sudah buah riset bukan hanya nasab tetapi aniptilah pada rasulullah salallahu alaihi wasalam asyidul bala al-anbiya zumal awliya zumal paling tinggi tingginya musibah adalah ujian para nabi siapa nabi yang paling tinggi ujiannya maulana maulana metrasudullah nah segitu yunus memiliki ujian yang dahsyat tiga ujian yang begitu dahsyat pertama di malam hari yang kedua masuk di laut yang ketiga berada di dalam perut ikan akan saat ini segini yunus tidak membaca la ilaha illa antar subhanak ini kutu bin Allah ini beliau akan di dalam perut ikan sampai yung dan kiamat sayyidna musa ujiannya begitu dahsyat saudara saudara tetapi masih kalah dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ini nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam beritahu diberitahu oleh sayyidna jibril bahwa cucunya alai hussein akan wafak dibantai beliau memenang tanah nabi muhammad mengatakan kepada istri beliau umus sarama kulibat hadih dama fa'alam annam nadhi padkutir apabila tanah ini berubah menjadi garam bahwa cucuku alai hussein telah dibantai tak bisa bayangkan anda anda mempunyai seorang jujur yang melunjuk yang termawan yang ketika anda melihat menemperangkan pacin anda tusik na'ussein apabila apabila kalau tiada jadian itu Nabi Muhammad tidak pernah tersenyum sampai dia wafat Allah SWT 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 kalau kemana di zaman kita sekarang ini di akhir zaman ini yang dibenci kepada Nabi Muhammad ulama al-sunnah yang membela Nabi yang meneruskan perjualan Nabi Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT kalau ada satu kiai dari daerah Jawa Cimur jelas-jelas rumahnya tidak menerima harbaik bukan tidak menerima harbaik Nabi Muhammad yang tidak mau dengan anda mau ustadz, mau kiai, mau ajarkan kalau sudah benci dengan kuliah Rasulullah itu ustadz-ustad malun, ustadz jahat yang tidak akan menerima harbaik dan juga Jawa Cimur dianggap oleh Rasulullah di hati saudara-saudara yang tidak menerima harbantuan ya di官amer dan dipercayai k apa-apa bertanggung jawab dengan nabi matanya alem, sungguh ada bersama wali saja bilang mati gaget apa lagi sungguh ada dengan nabi anda ketanya hadir nabi Muhammad yang anda baca tak kayaknya ucapannya tak kayaknya sisanya tadi tapi ada benci dengan keturunannya itu kehamin pasuruan ketika terjadi pasur masail di masjid jamin al-anwar kumpul ulama-ulama ketika waktu sore begitu masuk waktu mahrim berhenti saat yang terhadap dikosokkan oleh ii hamid lihatlah ada ii hamid-hamid yang masih mencuri di belakang disuruh ke depan sahabat ibu yang mengatakan kepada para alim ulama mengatakan para alim ulama mengatakan para alim ulama orang ebbaran kiai kalau bukan karena kateknya sisanya kalau bukan karena kateknya habir anda tidak dibanggil kiai kalau bukan karena nabi Muhammad anda tidak akan dibanggil ustaz bukan seperti di Jumat dong kiai hamid pasuruan orang ebbaran kiai hamid-hamid yang tidak pernah sepi dari alim ulama yang dilatangi syarifat itu orang nabi Muhammad yang berkuat beberapa kemudian tidak pada membutuhkan maka kalau pada sangat-sangat berpuncaya pada alim ulama pada alim ulama saya butuhkan Tuhan saya ini keturunan nabi pada alim ulama alim tadi mana buktinya kalau kamu keturunan nabi Muhammad tidak bisa buktikan si syarifat tadi luar bertemu dengan satu orang majusi dihormati oleh majusi tadi dilayakkan layaknya penghormatan tangguh raju aku diberi penghormatan yang sangat luar biasa jika riba lagi apa yang terjadi malam hari tiba si alim tadi mimpi bertemu dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan nabi Muhammad sedang membagikan syafat kepada umat beliau sealim tadi berkata kepada nabi wahai nabi saya ingin mendapatkan syafat paduka saya ini umatmu apa kata nabi mana buktinya kalau kamu ini umatku bukankah bukankah kata-kata hijau kau katakan kepada cucuku ketika datang kepadamu terbangun dari tidurnya terbangun dari tidurnya memerintahkan kepada murid-muridnya untuk datang kepada syarifah tersebut begitu datang ke tempat manusia tempat syarifah tadi mau diambil kata manusia tadi lebih mahal mana surga Allah sama orangmu ini pada mau dibayar sama orang-orang tadi kata si manusia mahal mana surga Allah dengan orangmu ternyata ini manusia malamnya mimpi nabi Muhammad diberikan kesimpangan sana yang begitu indah di surga ketika bangun dari tidurnya langsung masuk ke dalam agar isra orang alim yang ada benih benci dengan ternyata rasul bisa masuk ke dalam api raka jahannam bisa mati subul khotimat manusia kafir 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 gara-gara cinta itu pada surga surga mata ala iman wadafala jadna tabibhah oleh karena itu saudara-saudara siapapun yang membawa ajar manjarannya keluar dari koridor lulus kita tolak saudara-saudara kita tolak kita tidak bisa menerima selain ajar ahlu sunnah wal jemaah ahlu sunnah wal jemaah bagaimana yang di dalam tawhimnya memakai imam asyari di dalam fikirnya memakai imam syafi'i dan sebangsanya di dalam hadis yang memakai imam asyari dan sebangsanya yang tanda dari ahlu sunnah wal jemaah cinta kepada sahamul rasul cinta kepada furyatul rasul cinta kepada kecurunan maulana muhammad maulana maulana muhammad maulana maulana muhammad semoga maulana urât illam muhammad imam al-jana di hadinya ada cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada keturunan Nabi Muhammad jaminan dari Nabi dahal al-jannah akan masuk ke dalam surga Allah sebagai penutup saya ajak semua untuk kita membaca ya Nabi setelah itu kita sama-sama tobat kepada Allah kita menangis kepada Allah bahwa kita akui dahli dosa arti menentang lagi mengatakan ahli masyarakat kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati